Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya HSS Steam ya teman-teman Oke di pada video kali ini aku mau review kodename update ACC by Mance Gaming ya namun disini sebelum review saya masih menggunakan ACC sebelumnya ya versi sebelumnya jadi nanti sebelum kita review saya mau menjelaskan cara tutorial untuk pemasangannya kodenamenya ya Oke silahkan untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini jangan lupa di subscribe dulu ya biar kalian tidak ketinggalan info update kodename dan lainnya dari channel ini ya Oke kita langsung saja untuk ke cara pemasangannya ya disini saya menggunakan aplikasi rar ya kalian nanti bisa download aja di playstore ya atau kalian juga bisa menggunakan chat rciper ya tapi disini saya menggunakan aplikasi rar Oke yang pertama kalian cari file kodename yang kalian download ya itu biasanya ada di folder download Oke langsung saja kita klik folder download kemudian kalian cari file kodenamenya ya disini SADJDM lalu kita tekan ya tahan kemudian kalian ekstrak disini oke sesudah kalian ekstrak lalu kalian cari hasil ekstraknya ya namanya ini kodename ya teman-teman kalian klik file nya kemudian kalian pilih atas ya kemudian disini kan udah otomatis ke centang semua ya kemudian kalian tahan salah satu lalu kalian klik potong atau salin saya pilih potong aja ya kemudian kalian pilih kembali ya lalu pilih kembali kemudian setelah ini kalian pindah ke folder Android lalu ke folder OPP kemudian kalian pindah ke com.maleobus simulatorid lalu kalian tekan dan tahan di main 2635 kemudian kalian buka sebagai arsip lalu ke folder aset kemudian ke folder bin lalu ke folder data kemudian teman-teman tinggal tempel saja atau paste di pojok kanan atas Oke tunggu sampai selesai untuk pemasangannya pastikan 100% ya biar tidak gagal Oke teman-teman untuk pemasangannya disini sudah selesai ya kita langsung cek saja untuk ke game busitnya lagi Oke sekarang kita sudah ada di dalam game bus simulator Indonesia nya kemudian kita untuk cek di garasi ya teman-teman kita langsung cek saja untuk yang pertama kita cek bagian winglet atau GDM disini untuk yang pertama kalian bisa custom ya dan untuk yang berubah disini ada gantungan busway ada towing strap lalu gantungannya ya ini yang berubah yang wingletnya ini tidak berubah warna ya teman-teman kemudian kita cek untuk nomor dua untuk nomor dua disini untuk yang berubah warnanya yaitu sirip hue kemudian wingletnya sendiri ya Oke keren sekali ya menurutku ini keren nomor dua sih ya teman-teman keren banget kemudian kita pindah ke winglet nomor tiga disini hanya samping yang sisi kanan dan kiri ya yang tengahnya tidak ada ini untuk wingletnya untuk winglet nomor tiga kemudian winglet nomor empat sama ya teman-teman sama dengan nomor tiga dan untuk plat nomor di depan ini sudah berubah ya sudah mantep banget ini plat nomornya keren kemudian kita lanjut untuk bagian strobo lampu lampu ya atau lampu di list lap lampu di listnya ini ya ada lampunya kalian bisa klik tombol strobo aja ya kemudian kalian pilih ya jika kalian mau pasang kalian tetap pilih aja ini yang tengah ya kalian klik kemudian kalian pilih sini ada sampai nomor 11 ya kalian pilih saja untuk strobonya ini untuk yang bawah apa ini teman-teman Oh iya ini untuk yang bawah juga ada ya kalian tinggal pilih saja nanti di garasi ya tinggal sesuaikan sama selera kalian ya ini udah mantep banget sih boys ya ala-ala ekstrem ya keren ini kemudian untuk strobo ya untuk strobo atas ini ada dua dan yang di depan dibawah ini ada satu cuman ini untuk strobo yang versi sekarang ini ada perubahan ya yang sebelumnya itu kan ada tulisannya teman-teman untuk versi sekarang ini tidak ada tulisannya jadi kelihatan lebih simple aja ya keren banget Oke kita lanjut untuk bagian pelek ya bagian pelek untuk bagian band di sini nomor satu bagian samping di sini ada talang air ya talang air ini untuk bus bus boys ya versi sekarang ini banyak menggunakan seperti ini ya keren banget ini untuk talang airnya bisa di custom dari livery sendiri ya Oke kita lanjut untuk pelek ya bagian pelek untuk bagian band di sini nomor satu enggak ada tulisan nomor dua nomor dua ya teman-teman yang ada teksnya itu nomor dua ya ternyata nomor tiga tidak ada nomor empat kita cek tidak ada ya oke kemudian untuk bagian pelok yang pertama ini bisa custom yang kedua juga bisa custom yang ketiga ini pelok racing sama white rim dua pelok racing kemudian standar rim tiga ini tidak bisa custom kemudian standar rim 4 ini bawaannya warna merah dan hitam kemudian standar rim lima yaitu will dope ya kalian bisa custom teman-teman sendiri untuk warnanya oke untuk kemudian ini ada kepet juga ya ini kepetnya sama dengan PC sebelumnya Hai depan belakang Hai dan ini ada pijakan kaki ya di pintu depan kemudian di samping ada pipa stand list Hai untuk yang belakang kita cek juga ya temen-temen yang belakang ini ada wingletnya juga sama ya winglet depan belakang Hai kemudian untuk strobo ini masih sama ya strobo dengan versi sebelumnya ini masih sama nomor satu kemudian 2345 dan enam kalian nanti bisa pilih saja sesuai selera kalian masing-masing Hai untuk kepetnya ini kita cek juga ya ini ada tulisan apa aja ya varian apa aja yang pertama kemudian dan yang kedua ada ini ya yang ketiga lalu keempat oke keren banget ini udah keren banget temen-temennya kalian nanti bisa coba saja dan pasang ya Hai Oke ini lampu depannya udah ada strobo nya kemudian strobo atas tumpuk untuk winglet depan sudah mantep aksesorisnya banyak ya keren banget ini sebelumnya temen-temen kita lanjut untuk bagian dashboard untuk bagian dashboard disini sama dengan versi sebelumnya yaitu berikan setir Hino untuk sama ya untuk atasnya juga seperti ini ya untuk sepion sama ya dengan versi sebelumnya untuk versi SHD sama ada sepion kecil dan untuk kursi penumpang masih sama ya teman-teman kalian bisa cek saja nanti dan untuk kode ini sudah sudah include xhd2jp3 oke kita cek saja untuk bus lainnya ini untuk xhd2jp3 sudah ada sudah sudah include ya teman-teman Hai untuk CPHD nya masih standard ya Hai dan untuk tronton juga ini sama ya sama 3D ni variasinya oke mantep banget sih teman teman menurut aku kalian wajib update ACC ini ya karena ini sangat boi sekali menurutku